Ya, selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan regression menggunakan gradient descent. Hari ini kita akan membahas 5 buah topik, yaitu yang pertama gradient descent, yang kedua different types of gradient descent algorithm, yang ketiga generalization, yang keempat regularization, dan yang kelima adalah regression for classification. Seperti biasa, acknowledgement materi-materi yang akan disampaikan pada hari ini berasal dari buku Hands-on Machine Learning with SkyCAD Learn, Keras, and Tetherflow, dan juga beberapa materi didapatkan dari buku Deep Learning. Baik, mari kita mulai dari topik pertama, yaitu gradient descent. Ya, gradient descent adalah sebuah metode optimization yang mampu menemukan solusi optimal untuk berbagai masalah. Ide umum dari gradient descent adalah mengubah parameter secara iteratif untuk meminimalkan sebuah cost function. Analoginya adalah, misalkan kita terserati pegunungan dalam kabut tebal, dan kita hanya bisa merasakan kemiringan tanah di bawah kaki, maka strategi yang baik untuk mencapai dasar lembah dengan cepat adalah dengan menuruni bukit ke arah lereng yang paling curang. Nah, inilah yang dilakukan oleh gradient descent, yaitu mengokal local gradient dari cost function yang sesuai, atau terkait dengan parameter vector V theta yang kita punya, dan kemudian berjalan mengikuti arah dari nilai gradient yang menurun, atau descending gradient. Nah, ketika nilai gradient sudah mencapai 0, maka kita telah mencapai nilai minimum. Secara konkret, kita mulai dengan mengisi theta dengan nilai acak, atau random initialization. Kemudian kita akan mencoba memperbaiki theta secara bertahap, lalu mengambil satu langkah kecil pada satu waktu. Setiap langkah mencoba untuk mengurangi cost function, misalnya min square error atau binary cost entropy, sehingga metode dapat bertemu dengan titik minimum. Jadi, misalkan kita mulai dari sini, initialization, lalu ada learning step, lalu secara bertahap akan menurun dan menuju titik minimum. Nah, gradient descent memiliki parameter yang sangat penting, yaitu ukuran langkah pembelajaran dalam satu buah langkah, yang ditentukan oleh hyperparameter bernama learning rate. Nah, kalau misalkan learning rate-nya terlalu kecil, maka metodenya akan semakin lambat untuk convergence, seperti ini, karena kecil akan menapaki gradient descent secara lambat, tetapi kalau misalkan learning rate terlalu besar, maka metode gradient descent akan melompat ke sana kemari, across the valley. Nah, lalu kita juga bisa terperangkap di lokal minima atau peletau, tergantung dari initialization. Misalkan, kalau misalkan kita start dari sini, maka kita akan mencapai lokal minimum. Tapi kalau misalkan kita start dari sini, maka kita akan berhenti di peletau, akan menyangkut. Jadi, karena gradientnya sangat kecil, maka bisa menyangkut di peletau. Nah, optimumnya adalah kalau misalkan kita start dari titik ini, maka kita dapat mencapai global minimum. Maka, inilah salah satu sebab mengapa initialization sangat penting di pembelajaran mesin. Training model sendiri memiliki arti mencari kombinasi parameter model yang meminimalkan cost function. Nah, semakin banyak parameter yang dimiliki model, maka semakin banyak dimensi yang dimiliki ruang ini, dan semakin sulit pencariannya. Nah, jika salah satu parameter memiliki skala yang berbeda, maka dibutuhkan jumlah nilai yang berbeda untuk mengubah gradient parameter tersebut. Nah, di sini ada dua buah contoh ya, visualisasi dari yang pertama ini, di mana skala fitur 1 dan 2 memiliki skala yang sama, sedangkan di sini skalanya itu berbeda. Nah, di sini diberikan penjelasan, misalnya, jika fitur 1 jauh lebih kecil, maka dibutuhkan perubahan yang besar pada theta 1 untuk mengaruhi nilai cost function. Dan itulah mengapa bentuk cost function menjadi mangkuk yang memanjang sepanjang subuh theta 1. Nah, nanti pengaruhnya ada di proses pencariannya. Nah, misalkan kalau di skala yang sama, maka garisnya adalah garis lurus seperti ini. Sedangkan kalau misalkan skala yang berbeda, maka dia malah akan mencari ke arah seperti ini. Padahal, kalau misalkan kita mau, ya harusnya kan tinggal, paling mudahnya sebenarnya dari sini lewat ke sini. Jadi, dari sini ke sini. Tapi karena dia skala yang berbeda, dia malah tertarik ke bawah dulu. Nah, karena itulah sangat penting untuk menormalkan semua fitur agar memiliki skala yang sama. Oke, berikutnya beberapa tipe dari gradient descent algorithm. Yang pertama adalah batch atau full gradient descent. Nah, untuk mengimplementasikan gradient descent, kita perlu menghitung turunan parsial atau parsial derivatif, yakni the gradient of the cost function with regards to each model parameter theta j. Jadi, kalau misalkan di sini, MSA-nya, min square error kita turunkan terhadap parameter j, maka kita mendapatkan min square error kecuali untuk parameter j. Ya, maka di sini, makanya perkaliannya hanya untuk instans i untuk parameter j di sini, karena sudah diturunkan, jadi hilang. Nah, namun kita juga dapat menghitung semua turunan parsial sekaligus. ya, maksudnya untuk semeluruh data training, training data yang kita punya. Ya, jadi perhatikan bahwa rumus di sini, ya, melibatkan kalkulasi atas semua instans di training set X, ya, X yang besar ini, pada setiap langkah gradient descent. Nah, kemudian, kalau misalkan kita sudah menghitung ini semua, ya, maka kita dapat menghitung theta di next step, di mana, nah, theta next step itu adalah theta sebelumnya dikurangi dari ita, ya, itu adalah learning rate, dikali dengan turunan keseluruhan dari MSC-nya. Nah, hubungan antara learning rate, ya, dengan yang tersebut jelaskan, lambat atau tidaknya, maka di sini adalah visualisasi dari learning rate yang terlalu rendah, ya, yang terlalu, yang cukup bagus, dan yang ini adalah learning rate-nya terlalu tinggi. Jadi, di learning rate yang terlalu rendah, maka gradient descent itu pada akhirnya akan mencapai solusi, tapi akan memakan waktu yang cukup lama, ya, bisa dilihat di sini hanya mencapai di titik ini. Nah, lalu yang di tengah cukup bagus, kita melihat hanya dalam beberapa iterasi, gradient descent mencapai solusi, konvergen di daerah sini, lalu di sebelah kanan, learning rate itu terlalu tinggi, sehingga gradient descent justru menyimpang, diverse, jadi awalnya di sini, terus dia ke bawah, terus dia malah ke atas, melompati sembarang tempat, dan benar-benar semakin jauh dari solusi di setiap langkah. Selanjutnya adalah stochastic gradient descent atau SGD. Nah, masalah utama dari batch gradient descent adalah penggunaan seluruh instans pada training set untuk menghitung gradient pada setiap langkah, yang membuat perhitungannya sangat lambat saat memiliki training set yang sangat besar. Ya, sebaliknya, di stochastic gradient descent, kita mengambil sebuah instans secara acak dari training set di setiap langkah, dan menghitung gradient berdasarkan instans tunggal tersebut. Nah, hal ini membuat SGD jauh lebih cepat karena hanya memiliki sedikit data untuk dimanipulasi di setiap iterasi, dan juga hal ini membuat SGD mampu menjalankan proses pembelajaran di training set yang sangat besar karena hanya satu instans yang perlu ada dalam memori di setiap iterasi. Nah, ini adalah visualisasi dari stochastic gradient descent. Nah, akan tetapi di sini ya, ada tetatan di sisi lain, karena SGD bersifat stochastic atau random, atau bahasa Indonesia acak, maka SGD jauh lebih tidak teratur dibandingkan dengan batch gradient descent. Ya, alih-alih menurun perlahan secara mencapai perlahan hingga mencapai minimum, cost function akan memantul naik turun dan hanya menurun secara rata-rata. Seiring waktu, SGD akan berakhir sangat dekat dengan titik minimum, namun akan terus bergerak atau memantul begitu sampai di titik minimum dan tidak akan pernah berhenti. Jadi, begitu SGD berhenti, nilai parameter terakhir sudah di, biasanya sudah cukup bagus tetapi tidak optimal. Nah, ini misalkan visualisasinya ya, ini adalah SGD-nya, dan di sini misalkan ada titik minimumnya sebenarnya di sini ya, titik minimum. ya, di sini ada titik minimum. Nah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya ya, di sini titik minimum. Nah, di sini sebenarnya secara rata, secara rata-rata, SGD itu bagus ya, karena menurun dari sini ke sini. Ya, menurun dari sini ke sini. akan tetapi, karena dia loncat, karena sifatnya acak, dia tidak bisa berhenti di titik yang minimum. Nah, ketika kita memiliki bentuk cost function yang sangat tidak teratur, seperti di figure 4.6 ya, misalkan kita memiliki bentuk cost function seperti ini, di mana kita ada local minima, ada global minimum, lalu ada petau ya, seperti ini. maka SGD dapat keluar, melompat dari local minima, sehingga SGD memiliki kesempatan lebih baik untuk menemukan global minimum. Namun, pada saat yang sama, hal ini juga berarti bahwa SGD tidak dapat atau tidak bisa berhenti di titik minimum. Nah, salah satu solusi untuk dilema ini adalah mengurangi learning rate secara bertahap. Jadi, kita mulai dari learning rate yang besar, lalu kemudian akan learning rate akan dibuat semakin mengecil untuk agar dapat bisa berhenti di global minimum. Nah, proses ini sama seperti simulated annealing, di mana sebuah metode yang diinspirasi, yang diinspirasikan dari sebuah proses annealing di metallurgy, di mana metal yang dipanaskan lama-lama akan mengeras karena suhu, yaitu code down. Maka, algoritma seperti ini dinamakan simulated annealing. Nah, fungsi yang menentukan nilai learning rate di setiap iterasi dinamakan learning schedule. Nah, permasalahan ada dua. Kalau misalkan learning rate itu dikurangi nilainya terlalu cepat, maka kita bisa stuck di local minimum atau makan berhenti di tempat yang tidak seharusnya, jadi random. Nah, tapi kalau misalkan learning rate-nya itu dikecilkan nilainya terlalu lambat, maka kita bisa lompat kemana saja di daerah, di suatu daerah dan malah terjebak di suboptimal solution atau di local minima, di local minima ya. Nah, perhatikan bahwa karena instance atau training sample pada SGD itu dipilih secara acak, beberapa instance dapat diambil beberapa kali per epoch atau satu kali iterasi, sementara yang lain mungkin tidak pernah diambil sama sekali. Nah, kita dapat mengatur agar SGD menggunakan semua atau setiap instance di setiap epoch yang memiliki M iterasi, namun strategi ini umumnya memenumukan titik minimum lebih lambat. Kenapa? Karena saat menggunakan SGD, training instance seharusnya bersifat independen and identically distributed atau IID yang untuk memastikan bahwa parameter ditarik ke arah global minimum secara rata-rata. Jadi, secara sederhana untuk memastikan bahwa training instance yang kita gunakan adalah IID, maka kita dapat melakukan pengacakan di training instance sama peratihan, misalkan setiap instance dipilih secara acak, atau mengacak set peratihan di awal setiap epoch. Kenapa ini penting? Misalkan kita mempunyai sebuah data set yang memiliki sebuah data, misalkan data 1, 2, sampai dengan N. Kalau misalkan kita tidak acak, maka metode pembelajaran mesin akan melihat data sesuai dengan urutannya, 1, 2, 3, sampai dengan N. Ini akan secara tidak sadar kita memberikan, membuat metode pembelajaran itu tidak IID, karena data 1 selalu diikuti oleh data 2, lalu diikuti oleh data 3, lalu sampai dengan ke data N. Kalau misalkan datanya diacak, maka urutan dari data tersebut tidak penting, dan secara tidak langsung kita mengatakan kepada metode pembelajaran bahwa training sample yang kita punya adalah memiliki sifat IID, Independent and Identically Distributed. Ini adalah contohnya, kalau kita menggunakan stokasi gradient design, maka bisa kita lihat lebih cepat untuk mencapai titik optimum. Lalu, tipe gradient design terakhir yang akan kita lihat adalah mini-batch gradient design. Di setiap langkahnya, mini-batch gradient design ini alih-alih menghitung gradient berdasarkan set perhatian lengkap seperti dalam gradient design yang telah kita bahas, atau hanya berdasarkan satu instans seperti dalam stokasi gradient design, mini-batch gradient design menghitung gradient pada set acak kecil yang berisi beberapa instans acak yang disebut dengan mini-batch. Jadi, set acak kecil misalkan kita memiliki data total ada 100, maka mini-batch itu bisa berisi 16, dimana 16 itu akan isinya adalah instans acak yang diambil dari seluruh total dari data yang 100 ini. Nah, keguguran dari mini-batch gradient design adalah algoritma ini lebih smooth less erratic dibandingkan dengan SGD karena kita menghitung gradient itu dari beberapa atau dari kumpulan kecil instans dari training data. Oleh sebab itu mini-batch gradient design akan berhenti lebih dekat di titik minimum dibandingkan dengan SGD. Nah, lalu juga kita bisa mendapatkan performance boost ketika kita menggunakan GPU. Akan tetapi di lain pihak mini-batch gradient design karena tidak lebih acak dibandingkan dengan SGD stochastic-nya maka kadang-kadang lebih susah untuk keluar dari lokal minimum. Nah, ini adalah salah satu contoh visualisasi dari batch. Yang batch ini adalah sebenarnya full batch gradient design. Yang hijau adalah mini-batch, yang merah adalah stochastic. Nah, ketika kita menggunakan full batch gradient design, kita bisa lihat pergerakan itu sangat mulus dan berhenti di titik minimum. sedangkan di stochastic dulu kita bisa lihat mulainya itu sangat acak dan lalu akan melompat ke sana kemari dan tidak pernah berhenti. Nah, ketika kita menggunakan mini-batch maka pergerakannya akan lebih halus dan titik dari pengacakan itu akan lebih kecil dibandingkan dengan stochastic yang merah. Jadi, yang kita lihat bahwa area dari hijau ini lebih kecil dibandingkan dengan area merah yaitu yang stochastic. nah, bisa kita lihat bahwa semuanya ketinggalannya itu berhenti di dekat titik minimum tetapi batch benar-benar berhenti di titik minimum. Sedangkan untuk stochastic dan mini-batch gradients terus saja berjalan di sekitar titik minimum. tapi pada saat yang sama jangan lupa bahwa full-batch gradient design itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk menjalankan satu step karena perlu menghitung dari seluruh total training set data yang kita punya. Sedangkan stochastic gradient design dan mini-batch gradient design hanya memerlukan subset dari training set yang kita punya. dan juga perlu diingat bahwa kita juga memerlukan learning schedule yang sangat baik agar kita bisa menemukan dari titik minimum. Nah ini adalah perbandingan antara gradient design algorithm untuk linear regression. Di sini ada normal equation atau SVD yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini ada batch gradient design stochastic gradient dan mini-batch gradient design. Kalau misalkan kita lihat ada tiga nilang kita melihat large number of training samples jadi jumlah data di training sample banyak lalu juga large number of features lalu juga scaling scaling besar maka kalau kita memiliki tapi ketika kita memiliki number of features besar maka penghitungannya akan semakin lambat karena perlu dihitung berdasarkan dari setiap parameter yang dibutuhkan tetapi scaling required juga tidak dibutuhkan karena tidak berpengaruh dari tidak memakai gradient design sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan full batch gradient design maka ketika kita memiliki jumlah data yang sangat banyak maka penghitungan akan sangat lama ketika kita menggunakan stocastic atau mini batch gradient design maka penghitungan akan sangat cepat lebih cepat dibandingkan dengan full batch gradient design sedangkan ketika kita lihat dari large number of features gradient design akan lebih cepat dibandingkan dengan normal equation atau SVT lalu yang perlu dipartikan scaling untuk gradient design khas kalau scalenya berbeda maka pencarian parameter akan semakin sulit baik topik selanjutnya adalah generalization nah topik generalization ini sebenarnya sangat terkait dengan topik overfitting dan underfitting nah kita akan sangat mudah melihat case-case overfitting dan underfitting kalau misalkan kita melakukan regression di level polynomial misalkan high degree polynomial regression model misalkan dengan degree of freedom 300 yaitu yang disini kita lihat garis hijau sangat overfitting terhadap data yang kita observasi pada set yang sama linear model yang mana memiliki degree of freedom 1 yang disini adalah garis merah sangat underfitting jadi sangat tidak cocok dengan data keduanya baik yang 300 maupun yang 100 sangat tidak cocok dengan data yang kita observasi sedangkan bisa kita lihat model yang pas yang cocok yang generalized base di case ini adalah quadratic model yang memiliki degree of freedom A2 yang biru putus putus ini bagaimana cara kita bisa mendeteksi overfitting dan underfitting hal ini bisa kita lihat dari cross validation ataupun learning curve di cross validation kita membagi training data menjadi dua bagian yaitu training data dan validation data dan ini adalah salah satu yang tidak mudah dan tidak kompleks untuk mendeteksi overfitting atau underfitting nah ketika ada overfitting maka model memiliki performa yang sangat baik di training data tapi memiliki error yang lebih besar dibandingkan error yang besar saat menggunakan validation data sedangkan ketika underfitting maka model memiliki atau memiliki performa yang buruk di kedua data yaitu training data dan validation data jadi ini adalah contoh dari training kalau misalnya kita menggunakan cross validation ini yang biru itu adalah validation yang merah adalah training error ini yang biru validation error yang merah training error ini juga sama nah di overfitting bisa kita lihat kita memiliki training error yang cukup bagus disini rendah disini rendah saat melihat sedikit atau banyak data tapi ketika kita di validation maka ketika gap inilah yang memperlihatkan overfitting dan disini contohnya adalah ketika kita polynomial regression data aslinya adalah degree of freedom 2 tapi menggunakan polynomial degree 10 nah di underfitting contohnya adalah ketika datanya adalah polynomial degree 2 sedangkan kita memakai degree 1 bisa kita lihat errornya akan sangat tinggi dibandingkan dengan yang disini disini errornya di bawah sekitar 1 tapi disini errornya itu sekitar mencapai 2 nah lalu juga bisa kita lihat learning curve jadi ini adalah plot ataupun grafik dari performa model dimana kita melihat seberapa banyak jumlah data yang digunakan untuk melakukan training model tersebut jadi disini bisa kita lihat training set size jadi ini ketika model hanya melihat 10 0 10 20 30 40 sampai 80 data disini juga 0 sampai 80 makanya errornya sangat kecil saat melihat sedikit namun ketika melihat datanya sudah banyak makanya errornya tidak pernah turun ini makanya menunjukkan underfitting sedangkan di overfitting error tetap rendah saat melihat sedikit atau banyak data karena karena sudah sangat overfit namun gapnya akan sangat besar nah lalu konsep dari generalization ini dapat dikaitkan dengan model capacity kita dapat definisikan model capacity sebagai jumlah dari parameter atau dalam regression adalah jumlah dari degree of freedom nah disaat kita disini kita ada capacity-nya dari 0 sampai misalnya tak terting hingga maka misalkan ini bisa kita lihat bisa kita asumsikan memiliki degree of freedom 1, 2, 10 sampai selanjutnya maka ketika misalkan kita memiliki data yang mengikuti polinomial 5 misalkan ya misalkan kita tulis misalkan disini adalah 5 ya disini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya ya maka disini bisa kita lihat hubungan antara kapasitas dan generalization jadi ada namanya underfitting zone disini ketika kita menggunakan degree of freedom yang lebih kecil dibandingkan dengan data yang seharusnya ya atau overfitting dimana ketika kita menggunakan degree of freedom yang lebih besar dibandingkan dengan data yang model yang seharusnya ya nah lalu kita juga bisa melihat sebuah gap yang namanya generalization gap jadi disini adalah training error ya yang biru ini yang biru putus adalah training error nah yang yang hijau ini biasa disebut generalization error atau kadang-kadang disebut sebagai validation error ya jadi ketika kapasitasnya terlalu besar maka generalization gap nya akan semakin besar karena generalization error nya semakin besar nah lalu juga ada kaitannya dengan bias dan bias and variance trade-off nah ini adalah teori yang sangat penting dalam model statistik dan machine learning bahwa kita bisa melihat model generalization error berdasarkan jumlah dari tiga buah error yang berbeda yang pertama adalah bias yang kedua variance yang ketiga adalah irreducible error nah bias error ini adalah ketika generalization error ini disebabkan dari wrong assumption ya disini berdasarkan dari wrong assumption misalkan kita mengasumsikan bahwa data itu linear padahal sebenarnya ada quadratric ya nah model yang memiliki high bias ini biasanya lebih menyebabkan underfitting ya terhadap trending data ya disini bisa kita underfit jadi biasanya itu biasanya menyebabkan underfitting ya nah sedangkan lalu juga jika modelnya itu ada underfitting terhadap trending data maka menambahkan trending examples tidak akan membantu ya maka kita memerlukan model yang lebih kompleks agar dapat sesuai dengan training data yang kita miliki nah yang kedua adalah error variance ya variance variance error ini biasanya disebabkan oleh model excessive sensitivity to small variations in the training data ya small variations jadi ketika model memiliki excessive sensitivity terhadap small variance maka menyebabkan sebuah error yang bernama variance error nah sebuah model yang memiliki degree of freedom yang tinggi seperti high degree polynomial model yang telah kita lihat maka lebih mempunyai mempunyai kemungkinan high variance karena lainnya itu bisa dibengkokkan lebih atau mengikuti data yang lebih kompleks oleh sebab itu dia lebih sensitif terhadap small variation nah yang ketiga adalah irreducible error nah ini biasanya disebabkan dari seberapa noise dari datanya itu sendiri salah satu-satunya cara untuk mengurangi irreducible error ini adalah dengan cara membersihkan data misalkan sensornya diperbaiki atau mengurangi atau menghilangkan dari data-data outliers nah disini ada visualisasi dari bias and variance trade-off disini disumbu X adalah capacity dan disumbu Y ini adalah error jadi kalau misalkan bisa kita lihat misalkan di garis titik-titik ini adalah optimal capacity maka di sebelah kiri ada underfitting zone dan sebelah kanan ada overfitting zone bisa kita lihat bahwa mayoritas dari error yang berada di daerah underfitting zone itu disebabkan oleh bias error sedangkan mayoritas error yang ada di overfitting zone itu disebabkan dari variance jadi ini adalah trade-off antara bias dan variance dimana kita harus mencari titik paling optimal dari capacity untuk mendapatkan error yang paling minimal baik topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah regularization regularization atau yang bahas Indonesia yang regularisasi adalah setiap modifikasi yang kita buat pada learning algorithm yang dimaksudkan untuk mengurangi generalization error bukan training error untuk model linear seperti di linear regression regularisasi biasanya dicapai dengan membatasi bobot model nah beberapa regularisasi yang sering digunakan ada L1 norm pada lasso regression L2 norm pada reach regression elastic net yaitu kombinasi antara L1 dan L2 norm lalu early stopping baik kita mulai dengan L1 norm L1 norm dapat dihitung sebagai jumlah dari nilai absolute parameter atau weight vector jadi parameternya adalah weight vector nah least absolute shrinkage and selection operator regression atau yang biasa atau bisa disingkat dengan lasso regression menambahkan L1 norm sebagai sebuah regularization term pada cost function bisa diingat cost function dari linear regression sendiri adalah J theta ini yaitu adalah sebenarnya mean square error dari theta nah ini adalah term tambahan yang biasa disebut sebagai regularization term jadi regularization term ini adalah sum of the absolute value dari parameter dari weight vector hyperparameter alpha disini mengontrol seberapa besar kita ingin melakukan regularisasi terhadap model apabila alpha bernilai 0 maka lasso regression hanyalah sebuah linear regression biasa apabila alpha bernilai sangat besar maka sebuah bobot atau weights weight vectors bernilai sangat mendekati 0 atau 0 dan hasilnya adalah garis lurus yang melewati nilai rata-rata dari data yang diobservasi disini kita memiliki visualisasi dari lasso regression dimana disebelah kiri ini ada lasso regression dengan degree of freedom 1 sedangkan yang disebelah sini yang sebelah kanan memiliki degree of freedom lebih dari 1 nah yang disebelah kanan itu bisa dilihat dengan sangat jelas ya kalau misalkan kita memakai alpha sama dengan 0 maka sama saja dengan memakai linear regression tanpa regularization jadi mengikuti degree of freedom yang dimiliki oleh linear regression sedangkan kalau misalkan alphanya bernilai dengan 1 maka garis lurus akan terletak pada mean dari data observasi yang kita miliki untuk degree of freedom 1 juga sama ya dimana ketika alphanya sama dengan 1 maka garis lurusnya akan terletak pada mean of data nah karakteristik penting dari lasso regression adalah model ini cenderung menghilangkan sepenuhnya nilai bobot dari fitur yang paling tidak penting atau memberikan nilai 0 makanya misalkan bisa kita lihat garis putus-putus di plot kanan dengan nilai alpha sebesar ini yang mana sangat juga mendekati 0 yang berwarna hijau putus-putus ini memiliki bentuk layaknya kuadratik namun hampir linear bisa dibilang bahwa semua bobot untuk polonomial derajat tinggi yang mana misalkan kita lihat biru memiliki nilai 0 dengan kata lain lasso regression secara otomatis melakukan pemilihan fitur dan menghasilkan sebuah sparse model atau dengan hanya sedikit non-zero feature weights nah bentuk regulasi berikutnya ada L2NOM yang dapat dihitung sebagai jumlah dari nilai bobot yang telah dikuadratkan dimana bobot itu adalah parameter dari linear regression itu sendiri nah perlu diingat bahwa L2NOM sendiri kalau dipasangkan dengan linear regression maka akan menjadi rich regression maka cost function dari rich regression itu sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya adalah seperti ini dimana mse theta ini adalah cost function dari linear regression ditambah dengan regularization term L2NOM alpha alpha disini adalah hyper parameter yang mengontrol seberapa besar kita melakukan regulasi terhadap model jadi sama seperti lasso regression dimana apabila alpha bernilai sama dengan 0 maka rich regression hanyalah sebuah linear regression dan apabila alpha bernilai sangat besar maka semua bobot atau weights bernilai sangat mendekati 0 atau 0 dan hasilnya adalah garis lurus yang melewati nilai rata-rata data nah ini adalah visualisasi dari rich regression di sebelah kiri ada rich regression dengan degree of freedom 1 sedangkan yang di sebelah kanan menggunakan degree of freedom lebih dari 1 bisa dilihat bagaimana perbedaan dari rich regression dan lasso regression dimana ketika alpha sama dengan 1 disini kalau di lasso regression itu pasti garis lurus ya mengikuti rata-rata data sedangkan alpha sama dengan 1 itu tidak sampai dengan lurus tapi perlu diingat alpha sendiri masih bisa ditingkatkan lagi seperti disini apabila alpha sama dengan 100 maka rich regression menjadi garis lurus yang melewati rata-rata data nah lalu perhatikan juga bagaimana peringkatan alpha mengarah pada prediksi yang lebih datar yaitu tidak terlalu ekstrim dan lebih masuk akal ya bisa dilihat yang hijau misalkan disini tidak terlalu besar ya tetapi lebih halus dan tidak terlalu ekstrim nah hal ini mengurangi varian model atau model varians tetapi meningkatkan biasnya model bias jadi perlu diingat kalau misalkan di machine learning model varians dan model bias itu ada trade-off nya ya nah lalu apabila kita membandingkan antara L1 norm dan L2 norm ya perhatikan bagaimana lasso regression melompat di sekitar global minimum disini adalah lasso disini adalah global minimum nya ya bisa dilihat sedangkan risk regression lebih stabil tidak melompat di sekitar global minimum nah kenapa lasso regression bisa seperti ini nah sebenarnya bisa dilihat dari fungsi termnya term regularization termnya kalau misalkan lasso ya kan memakai norm norm of theta ya dimana norm of theta kalau misalkan kita membuat diagramnya akan seperti ini kalau misalkan ini minus ini positif maka nilainya akan seperti ini ya nah apabila ketika kita mencari nilai dari minimum nya tersebut maka akan akan sangat sulit misalkan kita mulai dari sini ya misalkan mulai dari sini maka kita akan turun ke sini turun ke sini turun ke sini nah turun ke sini nah nanti kalau sudah sampai sini maka akan akan ke kanan ke kiri lompat kanan kiri lompat kanan kiri nah itulah sebabnya kenapa di sini kita bisa lihat adanya sedikit apa lompatan ya di sini ada lompatan-lompatan ya sedangkan kalau misalkan risk regression itu lebih stabil nah bentuk regularisasi berikutnya ada elastic net dimana elastic net adalah jalan tengah antara risk regression dan lasso regression nah regularisasi termnya sendiri adalah campuran sederhana dari risk dan lasso regularisasi term dan dapat diatur rasionya menggunakan hyperparameter R nah ketika R sama dengan 0 maka elastic net adalah risk regression dan ketika R sama dengan 1 maka elastic net adalah lasso regression jadi bisa dilihat di sebelah sini adalah regularisasi termnya lasso regression sedangkan di sebelah sini adalah risk regression atau L2 norm jadi L2 norm ini L1 norm nah lalu pertanyaannya kapan kita menggunakan linear regression tanpa regularisasi apapun risk lasso atau elastic net nah rule of thumb nya adalah pastikan untuk selalu memakai sedikit regularisasi maka umumnya kita lebih baik menghindar untuk menggunakan linear regression biasa tanpa regularisasi apapun nah risk regression sendiri adalah pilihan default yang bagus tetapi jika kita mencurigai bahwa hanya beberapa fitur yang benar-benar berguna maka sebaiknya lebih memilih lasso atau elastic net karena mereka cenderung mengurangi bobot fitur yang tidak berguna seperti yang telah kita diskusikan nah secara umum elastic net lebih dipilih daripada lasso karena lasso umum berperilaku tidak menentu saat jumlah fitur lebih banyak daripada jumlah contoh pelatihan jadi kalau misalkan jumlah instansnya sangat sedikit maka elastic net lebih dipilih dibandingkan lasso terutama saat berhadapan dengan fitur-fitur yang berkorelasi dengan berkorelasi dengan sangat kuat nah bentuk selanjutnya dari regularisasi adalah early stop early stopping adalah sebuah cara yang berbeda untuk melakukan regularisasi terhadap iterative learning algorithm seperti gradient design dimana kita memberhentikan proses training segera setelah validation error mencapai minimum nah ini ada teknik regulasi yang sangat sederhana dan efisien terutama untuk deep learning sehingga Jeffrey Hinton sendiri menyebutnya sebagai beautiful free lunch jadi kita lihat kalau misalkan kita mulai biasa dari sini ya epochnya dari 0 sampai misalkan disini 500 maka bisa mulai dari sini terus turun ya nah ketika kita sudah mencapai titik minimum kita berhentikan di titik minimum ini nah itulah sebabnya kenapa kita perlu menghitung validation set ya karena regularization itu kan melihat generalization error ya jadi validation error itu ingat validation set atau error itu sama dengan generalization error baik topik selanjutnya mengenai regression untuk classification dimana ada logistic regression dan softmax regression nah logistic regression adalah sebuah binary classifier yang umum digunakan untuk memperkirakan probabilitas apakah sebuah instance dimiliki oleh klas tertentu jika perkiraan probabilitas lebih besar dari 50% maka logistic regression akan memprediksi bahwa instance tersebut milik kelas positif yang biasa bernilai atau berlabel 1 atau sebaliknya logistic regression memprediksi instance tersebut milik kelas negatif atau biasa dilabeli dengan 0 nah sama seperti linear regression logistic regression menghitung the weighted sum of the input features plus a bias term ya seperti ini akan tetapi logistic regression menghasilkan nilai logistic hasil keluaran dari sigmoid function yang biasa dinotisikan dengan sigma disini jadi disini output dari weighted sumnya itu dimasukkan ke sigmoid function yang mana adalah logistic function dan ini adalah fungsi dari sigmoid function itu tersebut dan ini adalah bentuk dari sigmoid function ya jadi estimated probability nya sendiri adalah seperti itu setelah dikeluarkan setelah dimasukkan ke dalam sigmoid function dan logistic regression model prediction akan dilakukan apabila pH ya dimana prediction nya itu pH lebih kecil daripada 0,5 maka instance tersebut adalah kelas negatif ya bernilai 0 apabila pH nya bernilai lebih besar sama dengan 0,5 maka nilainya atau akan termasuk dengan dalam kelas positif yang bernilai 1 nah untuk objektif dari trainingnya sendiri adalah menetapkan vektor parameter theta di sini sehingga model memperkirakan probabilitas yang tinggi untuk kejadian kelas positif dimana Y sama dengan 1 dan probabilitas sendah untuk kejadian negatif atau Y sama dengan 0 nah hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan cost function di bawah ini nah ini adalah cost functionnya ingat ya bahwa pH nya itu adalah seperti ini akan dimasukkan ke dalam sini dimana dimasukkan ke dalam min log ya jadi cost functionnya itu tergantung kalau misalkan nilai Y nya atau labelnya adalah nilai 1 atau kelas positif maka akan dimasukkan nilai pH nya sebagai minus log pH sedangkan kalau misalkan kelasnya adalah kelas negatif maka akan dimasukkan ke dalam fungsi min log 1 minus pH nah kenapa minus log ini bentuk fungsinya itu seperti ini jadi kalau misalkan kita memiliki untuk disini untuk kelas positif disini kelas positif disini kelas positif kita tambahkan disini untuk kelas positif jadi untuk kelas positif maka kalau kita contoh misalkan pH nya adalah bernilai 1 maka nilai cos function nya adalah 0 tapi kalau misalkan nilai probability pH nya itu misalkan 0,2 maka nilai cos function nya itu tinggi nah untuk yang Y sama dengan 0 ini adalah 1 minus pH maka bentuknya akan seperti seperti ini jadi ada di sebelah sini ke arah yang sama jadi akan semakin tinggi nilainya ini 1 ya 1 minus P sampai P jadi seperti itu jadi ada di balik sebelah sininya jadi sama ya nah setelah mendapatkan kita cos function ini maka the logistic regression cos function atau log loss nya itu secara total ya untuk semua instance adalah seperti ini disini adalah sum dari semua instance dimana penjumlahan akan dilakukan seperti ini jadi Y I nya ini adalah label nya dari instance tersebut kalau misalkan kelas nya 1 maka kita memiliki akan menggunakan cos function yang ini yang ini tidak terpakai karena nanti disini akan bernilai 0 nah tapi kalau misalkan kita mempunyai kelas negatif atau kelas 0 maka disini akan bernilai 0 jadi tidak terpakai jadi yang kita pakai adalah term yang ini bisa dilihat mengikut yang ini nah logistic regression tidak memiliki bentuk cos form equation untuk meminimalkan cos function nah tapi untungnya adalah cos function dari J theta yang kita sudah bahas ini berbentuk convex sehingga gradient descent dapat mencari letak global minimum dari theta walaupun terkadang ya bentuk convex nya itu tidak tidak benar-benar convex seperti ini belum tentu bisa seperti ini itu tergantung dari data atau fiturnya sendiri tapi masih tetap bisa dicari dengan gradient descent nah ingat ini ketika kita akan menghitung gradient descent kita perlu mencari turunan partial derivatif dari cos function ini terhadap semua parameter yang ada jadi satu-satu misalkan ini turunan terhadap theta J maka kita akan sisanya adalah XJI disini nah bisa dilihat bahwa logistic cost function partial derivatif ini mirip dengan gradient descent untuk linear regression bisa dilihat di slide halaman 11 nah ini adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan logistic regression untuk melakukan klasifikasi sebuah kelas dimana misalkan kita menggunakan data set dari iris dimana kita mencoba untuk mengklasifikasi bunga iris virginica versi color dan setosa ini adalah data set yang sangat terkenal di machine learning society atau community nah disini misalkan datanya adalah memiliki fitur-fitur seperti panjang dan lebar dari cepal dan petal disini bisa dilihat nah misalkan kita ingin melakukan klasifikasi apakah sebuah bunga itu termasuk iris virginica atau non-virginica nah misalkan kita menggunakan hanya satu fitur dimana kita menggunakan petal width dengan dalam centimeter bisa kita lihat disini bahwa ketika di boundary di boundary decision boundary kalau misalkan petal widthnya itu lebih besar daripada dua maka boundarynya itu akan hampir 100% sangat meyakini bahwa data-data disini yang segitiga hijau ini adalah iris virginica sedangkan kalau misalkan nilainya atau petal widthnya itu misalkan disini kurang dari satu misalkan disini maka logistic regression akan dengan sangat mudah mengklasifikasi data-data point ini sebagai non-iris virginica tapi bisa kita lihat juga adanya apa adanya data-data dari iris virginica iris virginica yang masuk ke decision boundary yang telah dilatih disini adalah bagaimana caranya mencari decision boundary dengan meminimalkan error yang ada disini dan disini disini adalah decision boundary nah lalu kalau misalkan kita menggunakan dua fitur dimana misalkan petal length dan juga petal width maka kita memiliki decision boundary seperti ini nah disini adalah iris virginica disini adalah non iris virginica bisa kita lihat nilai dari 0,9 ini adalah nilai dari decision nya ya dari confidence nya confidence value nya disini adalah 0,900 bisa dikatakan hampir 90% nah disini yang ini bisa kita lihat nilainya adalah 0,15 jadi confidence nya akan semakin turun setelah apalagi melewati batas dari decision boundary ini nah sama seperti linear regression logistic regression juga dapat diregularisasi menggunakan L1 dan L2 norm nah yang terakhir adalah softmax regression dimana softmax regression adalah sebuah regression model yang digunakan untuk melakukan klasifikasi banyak kelas atau lebih dari dua kelas nah hal ini dapat dilakukan dengan menghitung skor ini sk dari x dari sebuah instant x untuk setiap kelas k jadi adalah skor untuk instant x untuk untuk kelas k lalu hitung normalize probability nya menggunakan softmax function jadi kita bisa menghitung normalize probability masing-masing kelas k menggunakan softmax function jadi ini adalah softmax score untuk kelas k ini parameter k jadi setelah kita di modelnya itu dianggap parameter setiap klas itu memiliki parameter theta jadi kita bisa menghitung skor dari sk nya dan sk nya ini akan dimasukkan ke softmax function dimana ini adalah bentuk dari softmax function bisa dilihat disini ada sum of all exponential value of soft skor sk jadi itulah mengapa kita bisa mendapatkan normalized probability dari skor dari skor semua kelas menggunakan softmax function dan disini adalah p head k jadi probability dari probability dari kelas k untuk instance dari x ini softmax regression classification prediction prediction nya itu sendiri maka kita mengambil menentukan kelas k nya itu dari probability p head nya yang paling besar jadi misalkan nanti k nya ada 3 nanti kita memiliki 3 p head p head 1 p head 2 p head 3 kita mengambil nilai p head tertinggi untuk menjadi hasil dari prediction untuk y head disini nah disini kita akan membahas sedikit tentang cross entropy jadi di pertemuan atau di kuliah sebelumnya kita sudah membahas tentang entropy dimana entropy sendiri adalah mengukur ketidakpastian dari sebuah probability distribution nah kalau misalkan kita memiliki 2 probability distribution dimana misalkan disini adalah contohnya kisnya ada diskret dimana p dan q adalah 2 distribution yang ingin kita hitung makanya bisa kita hitung cross entropy nya dimana cross entropy h antara p dan q adalah summation dari p dari distribution p dikalikan log distribution q dimana x itu adalah sama jadi instannya yang disini akan sama nah disini contoh penggunaan cross entropy adalah untuk cost function untuk soft mark regression jadi cost function dari soft mark regression j theta adalah rata-rata dari semua instance disini ada summation untuk seluruh instance banyaknya adalah m dan summation dari jumlah summation dari kelas itu sendiri jadi kalau misalnya 3 nanti disini ada 3 nah bisa kita lihat ini mengikuti seperti cross entropy seperti yang di atas ini nah lalu mana yang p mana yang q ya kan p disini biasanya untuk true probability distribution makanya disini adalah label dari instance yang kita lihat yang dari data observasi kita sedangkan p headnya ini kan prediction maka disini ditaruh di q jadi p nya itu true distribution q nya itu adalah estimation nah disini makanya prediction nya itu ditaruh disini nah disini juga sudah jelaskan ya dimana y ki adalah target probability dari instance i yang dimiliki oleh kelas k biasanya bernilai 1 atau 0 ya tergantung dari instance i dimiliki oleh kelas tersebut atau tidak nah seperti biasa untuk gradient nya sendiri cost function nya diturunkan partial derivation berdasarkan dari kelas k nya jadi bisa dilihat sama persis dengan linear regression yang sudah kita bahas nah ini adalah decision boundary dari soft make regression disini contohnya yang hijau yang segitiga hijau ini adalah iris virginica yang biru kotak ini adalah iris versicolor dan yang kuning ini adalah iris setosa bisa kita lihat sebenarnya garis antara kelas itu sebenarnya juga garis lurus disini garis lurus antara iris versicolor dan setosa garis lurus antara iris versicolor dan iris virginica dan ini juga garis lurus antara iris setosa dan iris virginica dan ini adalah nilai disini adalah nilai confidence nya untuk apakah data yang kita tes datanya adalah iris versicolor atau bukan bisa kita lihat nilainya menurun tergantung dari yang hijau ini oke kita akan menutup pertemuan hari ini dengan summary ya pada pertemuan hari ini kita telah belajar bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dari beberapa regression model menggunakan cost function dan gradient design ide ini akan sama untuk neural network dan deep learning kita juga akan belajar beberapa metode optimasi lainnya selain dari gradient design untuk metode deep learning lalu selanjutnya kita juga telah belajar mengenai generalization problem dan bagaimana cara menangkal problem ini menggunakan teknik-teknik regularization nah problem-problem ini dan solusi-solusi ini akan tetap ada di deep learning tetapi kita akan memiliki beberapa cara lain di deep learning untuk menangkal problem generalization ini oke demikian pertemuan hari ini selanjutnya kita akan membahas mengenai artificial neural network terima kasih